Kerajaan-kerajaan Nusantara meninggalkan catatan sejarah seperti prasasti hingga benda-benda lainnya. Bahkan beberapa kerajaan masih memiliki istana yang masih ada hingga sampai saat ini. Dari banyak kerajaan yang ada di Nusantara, kerajaan di ujung Sumatera hingga Sulawesi rupanya meninggalkan jejak megah yang masih kokoh, yakni bangunan istana. Berikut beberapa istana kerajaan Nusantara yang masih ada hingga saat ini. dikutip dari masing-masing situs resmi pemerintah daerah dan provinsinya. Berikut delapan istana kerajaan Nusantara yang masih kokoh. 1. Istana Kesultanan Ngayok Yakarta Hadi Ningrat Bangunan yang kerap disebut sebagai keraton ini didirikan oleh Pangeran Mangku Bumi atau Sri Sultan Hamengku Buwono I. Pada tahun 1775, Keraton adalah tempat bersemayam ratu-ratu, berasal dari kataka, plus ratu, plus san, sama dengan keraton. Kadang juga disebut kadaton, yaitu ke, plus datu, plus san, sama dengan kedaton, tempat datu-datu atau ratu-ratu. Jika dalam bahasa Indonesia artinya adalah istana, jadi keraton adalah sebuah istana. Tetapi istana bukanlah keraton. Keraton ialah sebuah istana yang mengandung arti keagamaan, arti filsafat dan arti kultural, kebudayaan. 2. Keraton Surakarta Hadi Ningrat Keraton Kasunanan Surakarta didirikan oleh Susuhunan Paku Buwono II pada tahun 1744 sebagai pengganti keraton Kartasura, yang rusak akibat geger pecinan pada tahun 1743. Salah satu bangunan bertingkat yang menarik di keraton Kasunanan yaitu Menara Sangga Buwana yang memiliki tinggi 30 meter. Menara ini didirikan oleh Sri Susuhunan Paku Buwono III pada tahun 1782, sekaligus sebagai tempat memata-matai Belanda pada masa penjajahan. 3. Keraton Sumeneb Keraton Sumeneb adalah warisan raja-raja Sumeneb yang dulu pernah berkuasa. Keraton Sumeneb dibangun oleh Laupiango yang berkebangsaan Tiongkok. Konsep bangunan keraton terbilang unik karena menggunakan perpaduan gaya Jawa, Arab, Tiongkok, dan Eropa dalam rancangannya. Saat ini sebagian keraton difungsikan sebagai museum, sedangkan bagian pendopo kerap digunakan sebagai tempat kegiatan acara pemerintahan dan pagelaran seni dan budaya. 4. Istana Maimun Istana Maimun adalah istana kerajaan Delhi yang dibangun oleh rajanya yang bernama Sultan Maimun Al-Rashid Perkasa Alamsyah. Arsiteknya berasal dari Italia dan arsitekturnya merupakan perpaduan gaya Melayu Islam, Spanyol, India, dan Italia. Warna istana ini adalah kuning, khas Melayu. Saat ini, istana Maimun tidak lagi dipakai untuk tempat tinggal Sultan melainkan berubah menjadi tempat wisata di mana masyarakat dapat melihat peninggalan Kesultanan Maimun. 5. Istana Sekalabrak Lampung Lampung memiliki kerajaan Sekalabrak yang istananya disebut dengan Lamban Gedung. Lamban Gedung berbentuk panggung sehingga seseorang harus menaiki tangga apabila ingin masuk. 6. Istana Awad Zihubillah Sambas Kerajaan Sambas adalah salah satu kerajaan di Kalimantan Barat. Kerajaan ini memiliki istana yang disebut dengan Istana Awad Zihubillah yang terletak di pinggir pertemuan antara Sungai Subah, Sungai Sambas Kecil, dan Sungai Teberau. 7. Kedaton Tidore Istana Kesultanan Tidore atau Kedaton Kieh berada di area perbukitan yang langsung menghadap ke laut. Kedaton Kieh didirikan pada masa pemerintahan Sultan Tidore ke-28 pada tahun 1810. Pada tahun 1912, terjadi konflik internal kerajaan yang mengakibatkan Kedaton Kieh mengalami kerusakan total. Saat ini, Kedaton Kieh telah dibangun kembali dengan bentuk yang disesuaikan dengan kondisi Kedaton sebelum mengalami kerusakan. 8. Keraton Kesultanan Ternate Keraton Kesultanan Ternate adalah istana milik Kesultanan Ternate yang cikal bakalnya dimulai tahun 1257. Keraton ini cukup luas, dengan latar belakang gunung Gamalama, dan alun-alun serta pantai di depannya. Kini, Keraton Kesultanan Ternate kini menjadi aset budaya yang berharga di bawah pengelolaan dinas kebudayaan, dan pariwisata kota Ternate. Demikian kisah delapan istana kerajaan Nusantara yang masih ada sampai saat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.